Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mufasukat dengan tutorial Inventor BASIK BASIK bagaimana menggunakan lufkomen dan jangan lupa subscribe channel kami di sini ini akan sangat mudah bagi kami untuk tumbuh pertama, saya akan membuat bahan baru, Anda bisa klik di sini untuk menggunakan lufkomen, sangat mudah saya akan membuat 2D skater, Anda bisa klik di sini, start 2D skater dan pilih top plane saya akan membuat objek share cell dari center point ke center point finish skater, dan klik origin di sini, dan klik XZ plane saya akan membuat plan baru, Anda bisa klik di sini, dan pilih ke top di sini, oke, dan saya akan membuat share cell, Anda bisa klik di sini dan kita akan membuat 2D skater, selek share cell di sini, dan membuat dari center point ke sini, dan finish skater, Anda bisa klik right-klik di plane di sini, dan klik visibility, setelah kita membuat 2D skater di sini, di vertical, Anda bisa menggunakan lufkomen, Anda bisa klik di sini, lufk, dan selek share cell, dan selek share cell, dan klik OK, oke, Anda juga bisa menggunakan objek ini, Anda bisa klik face, dan seles, 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 0.05, dan OK, dan kita akan membuat objek ini, for the second example, saya akan membuat rectangle, dan klik skater di sini, dan rectangle, saya akan membuat gambar ini, kita akan membuat rectangle di sini, oke, selesai skater, dan saya akan membuat share cell dari sini, kita akan membuat share cell dari center point ke point, finish gate, dan kemudian, saya akan selekkan XG plane di sini, XG plane di sini, OK, dan kemudian kita akan membuat XG plane di sini, kita akan membuat new plane from this point to the top here, OK, and then I will create 2D sketch rectangle, click here rectangle, we create rectangle from this point to here, finish sketch, and then you can right click in XG plane, and then visibility, OK, next, I will use the loop comment, you can click here, loop, and select this rectangle, to this charcel, and to this rectangle, OK, click OK to finish, OK, now we create 3D models by using the loop comment, and I think it's enough today, for inventor, I'll to use a loop comment, if you have any question about this tutorial, you can comment below this video, and see you next time in another inventor basic tutorial. video tutorial. video tutorial